Gajah mangane roti, najan gagah sanggukura ditambai Nomor 2 ada penelitian di rumah sakit Jogja Cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil Sekarang perut saya kecil Pak Wadi Berarti burungnya kecil Dulu juga kecil Marah sepil, sepil, sepil Hikmah maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang akan disampaikan oleh K.I. Haji Miltah Maulana Habibur Rahmat SPD Waktu dan tepati silakan Saluh ala Nabi Muhammad Saluh ala Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa mulana muhammadin Wa ala alihi wa azadil mujahidina tawhirin Robisroli saudri wa yasirli amri Wah lul mabedatam nilbisani yabkau kawni amma batu Hadrat al-muntah romin para masyayih, para kiai Mobil khusus jajaran surya dan tanfidiyah Pengurus cabang nafadatul ulama Kabupaten Jember Pimpinan daerah Muhammadiyah Pengurus LDII dan ormas-ormas Islam Serta tokoh agama, tokoh masyarakat Baru sepuh, ini sepuh yang saya muliakan Para pejabat yang berkiraan hadir dalam semati Katanya, mobil khusus bapak bupati Tentunya beserta istri Karena saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki Pasti berangkat dari doa seorang istri Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang doa Tentunya diwan, bapak pabores, jajaran korkom pindah Bapak ayam Yang saya hormati Yang saya cintai, sahabat-sahabat ishari Insya Allah Besok, kiai masuk surga yang awal ishari Karena kecintaannya kepada Saya ingat, saya ke Jember terakhir kali di Saya dijazai sama guru saya Kalau hadir maulid Diperintahkan untuk membaca niat Hadir di acara maulid Untuk itu mari kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu An-Ahdurah Al-Mawlidah Mislamanawabihi Asrafunasalihun Wabiniyati Ta'zimi Shahriwiladati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wabiniyati Ziyadatil Iman Al-Takwa Wal-Mahabbah Wal-Murbi ilallah Wailah Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam Wailah Asrafina Salihin Al-Fadihah Bismillahirrahmanirrahim Bapak-Ibu yang saya melihatkan Dimana pentingnya Nathanian Imam Abu Dawud Beriom ringkas semua hadis Nabi Itu hanya dalam 4 hadis Yang pertama adalah Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Dan yang keempat Yang pertama Inamal Amal 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 Nabi Nia Sama amalnya Beda Niatnya Hasilnya beda Kenapa Hadir di majlis Maulid Harus niat Maulid Karena Kalau Maulidan Itu pasti Ada pengajian Tapi kalau pengajian Belum tentu Maulidan Sama halnya Kalau orang Sholat Itu pasti Baca Sholawat Tapi kalau Sholawat Belum tentu Sholawat Kalau umroh Itu Kalau haji Itu pasti Umroh Tapi kalau umroh Belum tentu Kalau nikah Itu pasti Kawin Kalau kawin Belum tentu Nikah Itu banyak terjadi Di kota-kota besar Nah Makanya kenapa Tiba harus niat Mislamah Nawabi Aslawina Aslawuna Sholihun Sebagaimana niat Ulama-ulama Salafus Soleh Saya sering bilang Pak Bupati Orang hidup itu Hanya tiga N Niteni Neroke Nambani Kalau bahasa Kampusnya ATM Amati Tiru Modifikasi Tadi Pak Bupati Pembukaan Sambutan Saya banyak Yang ngeromi Nggak paham Karena pakai Bahasa Madura Satu-satunya Bahasa Madura Yang saya pahami Cuma satu kalimat Pak Bupati Partai Selam Yang lain Nggak paham Saya Itu pun Saya dapatnya Di Madura Karena saya pernah diprank Sama orang Madura Naik Naik Beca Di Surabaya Pas saya zaman Masih ngaji Di lokalisasi Doli Saya turun Saya turun dari Pes Mau Kedoli Naik Cak Saya Kedoli Berapa 50 ribu Kok itu Kok mahal banget Cak Kan dekat Kelihatan Agus Itu Bintang Juga Kelihatan Bintang Bintang Juga kelihatan Emang bisa Jalan ke sana Banyak kita Kalau Melawan Orang Madura Itu Nggak ada Menangnya Betul Bu Nggak ada Menangnya Orang Madura Badi lawan Gak mungkin Orang Madura Itu kalengnya Cuma satu Kalau naik tentara Polisi Susah Karena berhitungnya Nggak pernah Benar Kalau orang Jakarta Orang Juga Berhitung Satu Dua Tiga Masuk tentara Orang Madura Tuh Satu Serepot Nggak lolos Nggak lolos Kenapa harus Maulid Ini kan Asalnya Dua Maulid Sama Hari Sandri Satu Ketika Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah Memberikan Khutbah Di acara Pengajian Yang besar Pengajian Jaman Nabi Itu Ada Dua Halakoh Sama Jauh Halakoh Itu Pengajian Yang besar Sementara Jauh Itu Pengajian Di sudut Sudut Makanya Kalau Bapak Ibu Kemajit Al-Haram Atau Majid Nabawi Biasanya Kalau Habis Sholat Lima Waktu Itu Ada Pengajian Pengajian Kecil Itu Namanya Jauh Bagi Bapak Ibu Yang Belum Berangkat Mekah Madinah Saya Doakan Mudah Mudah Segera Dipanggil Oleh Allah Amin Segera Dipanggil Oleh Allah Amin Amin Haji Segera Dipanggil Oleh Allah Untuk Ziarah Madinah Amin Santai Sajar Allah Tidak Memanggil Orang Yang Mampu Tetapi Allah Akan Memampukan Orang Yang Termanggil Ini Nabi Sedang Khutbah Di hadapan Banyak Orang Beliau Berbicara Tentang As-Salah Hari Kiamat Berbicara Tentang Praharah Surga Dan Meraka Saat Beliau Berkhutbah Ada Orang Arab Badui Memberikan Somasi Kepada Nabi Orang Badui Ini Bertanya Kepada Nabi Ya Rasulullah Matasah Ih Kajik Nabi Dari Tadi Ada Berbicara Kiamat Pertanyaan Saya Kapan Kiamat Itu Datang Nabi Mendengar Tapi Tidak Menjawab Beliau Melanjutkan Khutbahnya Di Tengah Tengah Beliau Berkhutbah Badui Arab Ini Teriak Lebih Kencang Lagi Ya Rasulullah Matasah Eh Kajik Nabi Dari Tadi Anda Berbicara Kiamat Kapan Kiamat Itu Datang Untungnya Bapak Bupati Ini Badunya Masih Sopan Memanggil Nabi Dengan Ya Rasulullah Tidak Jangan Makanya Kita Ditingatkan oleh Allah Dalam Al-Quran Bapak Bapak Bupati Bapak Bapak Terhormat Bapak Kapolres Masak Dengan Kanjeng Nabi Bapak Jangan Apalagi Kalau Anda Main Keraton Orang Keraton Gelarnya Sumpah KBPH Gusti Pendoro Pangeran Haryo KPH Kanjeng Pangeran Haryo KRMT Kanjeng Raden Mas Tumenggung Ada Lagi RM Raden Mas BRI Pendoro Raden Ayu Kalau Saya Ini KSM Kiai Singgol Modoni Itu Gelarnya Luar Biasa Itu Bentuk Apa Tak Biman Wat Rimang Wa Mahab Mergo Trisno Allah Itu Memanggil Nama Muhammad Jangan Itu Cuma Sekali Kedekatan Temu Di Alam Lagi Selebihnya Beliau Selalu Memanggil Dengan Kalimat Ya Rasulullah Ya Nabi Allah Ya Muzammil Ya Mudafir Yasir Toha Dan Lain Sebagainya Itu Menunjukkan Allah Mengajari Sultan Kepada Kita Tapi Saya Minta MC Pengajian Kalau Manggil Dia Itu Jangan Berlebihan Padah-kadang Manggil Dia Acara Selanjutnya Tausyah Akan Disampirkan Sohibul Fadila Walkaroma Itu Bagi Saya Berlebih-lebihan Musrif Karena Misbah Satu-satunya Sohibul Fadila Walkaroma Itu Hanya Tanjang Nabi Kalau Tidak Tidak Usah Lagian Saya Tidak Semakan Pak Bupati Kiai Disuruh Ceramah Menggunakan Bahasa Tausyah Itu Menurut Saya Lucu Tausyah Itu Dari Bahasa Wasoy Wasi Tausyah Itu Artinya Memberi Wasyah Kalau Ada MC Cowok Minta Saya Ceramah Dengan Menggunakan Bahasa Tausyah Saya Juga Jangan Jangan MC Mendoakan Saya Cepat Mati Karena Wasiyah Itu Biasanya Orang Yang Mau Mati Dan Saya Curiga Jangan MC Seneng Sama Istri Saya Karena Kalau Saya Mati Istri Saya Dibak Sama MC Kalau Bahasa Al-Quran Itu Bukan Tausyah Tapi Mau Idoh Udo' Ong Ila Sabili Robika Bil Hikmah Wal Mau Idodil Hasan Kepat Pak Kiai Dimohon Untuk Memberikan Mawa Idhnya Mau Idoh Mau Idhnya Bukan Hal Saya Pernama Kapuras Dijombang MC-nya Ya Allah Kayak MC Danjutan Akkara Selanjut Ya Allah Mau Ila Hausen Akan Disampaikan Oleh Ustadz Yang Sedang Naik Daun Saya Mikir Ini Ustadz Poler Keket Sambut Sambut Mif Langsung Maju ke panggung Tangan saya Begini Pak Pupati Sopo Serah Kinji Tangan Menurut saya Biasa Biasa Akhirnya Kanji Nabi Berkenan Menghentikan Khutbahnya Menghentikan Mawaidnya Beliau Kemudian Menjawab Tadi yang Tanya Siapa Saya Wahai Nabi Kamu Tanya Apa Kiamat Datangnya Apa Nabi Apa Jawaban Nabi Kamu Dari Tadi Tanya Kiamat Pertanyaan Saya Apa Persiapan Ketemu Dengan Kiamat Si Baduy Ditanya Sama Nabi Kamu Tanya Kiamat Persiapan Apa Untuk Ketemu Kiamat Dijawab Sama Baduy Ini Bapak Ibu Fawallah Demi Allah Nabi Persiapan Kami Menghadapi Kiamat Itu Tidak Banyak Sholat Kami Tidak Banyak Sholat Kami Tidak Banyak Puasa Kami Tidak Banyak Bangun Malam Kami Tidak Banyak Persis Seperti Orang Jember Ya Nabi Bapak Selamat Kolam Cing Komat Teko Salam Plencing Komat Mangkat Rambung Salat Tangan Diangkat Dunari Singkat Ya Allah Kau Tau Yang Kumau Itulah Sileknya Kitab Permintaanmu Beribu-ribu Tapi Sholatmu Terburu-buru Permintaanmu Bukan main Tapi Sholatmu Main-main Allah Memberikan Semuanya Tapi Ibadahmu Semaunya Subuh Masih Ketijuran Dua Terasar Sibuk Dengan Pekerjaan Maghrib Masih Dijalan Isya Kecapean Begitu Bangun Nulis Status WA Ya Allah Mudahkanlah Urusan Ketika Mereka Mengocang Mengucuk Allah Diatur Atur Insya Demi Allah Nabi Persiapan Kami Gak Banyak Tetapi Allah Kata Orang Ini Kenapa Ketijuran Harus Ma Oleh Matur Saya Walah Gini Oh Hibu Kaya Rasulullah Emang Benar Ibadah Kami Pas 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 Tetapi Saya Sang Mencintai Anda Wah Rasulullah Mendengar Pernyataan Orang Badui Ini Kanjir Nabi Kemudian Bersabda Yang Hadis Ini Membuat Semua Yang Hadir Tepuk Tangan Sepanjang Sejarah Nabi Mengeluarkan Hadis Ini Hadis Yang Paling Menyenangkan Bapak Bapak Apa Kata Nabi Begitu Mendengar Orang Badui Mengatakan Wala Kami Memang Ibadah Sedikit Wah Nabi Tetapi Kami Serang Mencintaini Wah Nabi Kemudian Nabi Bersabda Almar Um Aman Ahab Seseorang Itu Besok Di Surga Bersama Orang Orang Yang Dicintainya Sahabat Nabi Tepuk tangan Tepuk Orang Malah Dombrok Masih Ngorong Masih Bungok Kiyu Kiyu Puk Ceru Ini Kan Menjadi Kabar Gembira Untuk Kita Bukati Yang Ibadah Kita Pas 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 Yang Ibadah Kita Standar Standar Saja Tetapi Dengan Rasa Cinta Itu Mampu Mengantarkan Kita Disuntal Bersama Orang Yang Dicintainya Bungok Ewe Bungok Emang Kesantar Yui Bungok Makanya Bungok Saya Melihakan Kalau Itung-Itung An Ibadah Mungkin Kita Gak Pandas Masuk Sudah Nyong Tetapi Gara-gara Nabi Mengatakan Ini Menjadi Kabar Baik Bagi Kita Makanya Kenapa Imam Sabri Mengatakan Saya Mencintai Orang Soleh Walaupun Saya Bukan Orang Soleh Kenapa Saya Berdoa Berharap Mudah-mudahan Mendapatkan Pertolongan Dari Orang Soleh Apalagi Pak Kita Cinta Nabi Saya Kasih Cerita Bapak Ibu Saya Punya Penggemar Di Pedalaman Kalimantan Anaknya Hamil Tiga Bulan Tiap Malam Tidur Melindur Nyebut Nama Gus Mita Kenapa Setiap Mau tidur Pas Dilihat Youtube Untung Orang Berdalaman Kalimantan Pak Bupati Coba Kalau Anak Bupati Cewek Kan Dikira Yang Menganggili Aku Tidur Tidur Terima Hidup walk Bruan Berapa Bagus Minimal 10 Hari Balik Bulat Tahun Sampai 26 26 Jadi 12 Hari Jadi Hidup hidup saya itu apa-apa cukup apa-apa kecuali satu kelam apa kabarnya bersyukur memaklan kelam baik ini orang anaknya matuh bersama bapaknya Pak bisa kejujan nggak Pak ngapain dong minta dong ucapan kehamilan saya dari Gus Winta tiap hari nangis kakirnya bapaknya berangkat bapak uang 500.000 sampai Bajar Masin uangnya habis bapaknya andilau antara di rumah dan galau mau pulang dimarai sama anaknya bapak belas kejujan nggak punya uang ternyata apa where there is will there is way di mana ada kemauan disitu ada jalan dia nunggu di pelaguan ada truk lewat ternyata bokong truknya ada gambarnya Gus Winta karena saya dinobatkan oleh muri oleh leprik sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya di lukis di bokong termasuk mobil bokongnya mobil tenti sedot wisi akhirnya sang bapak ini mendekati sofernya Pak mau kemana saya mau pulang ke Magila habis saya mau ke Jogja tapi nggak punya uang-uang saya habis kita sama-sama pengebarnya Gus Winta Bapak naik jangka pasirnya di Masjid ada rumi karaoke bapak pembahar apa pengandu karote namanya buruh warung-warungan relati-kusur badannya Pak ditatuh Saya di video call sama majikanya Gus ada fan berat Ternyata benar Duh kenapa dadakan kamu takut Kan dulu Gus Miltah pernah seramah di Jogja Saya ikut di klop malam Seseorang itu dari kiamat akan bersama Dengan orang-orang yang disintainya Mungkin kita tidak bisa bersama di dunia Gus Tapi saya yakin kita bisa bersama di Athera Saya bilang sama mbaknya Mbak, tato kamu itu bagus Tapi salahnya satu Apa Gus? Kurang-kurang di kita Bers giring-giring Bosok-bosok Nah, artinya apa? Mahabah itu menjadi jaminan Makanya kenapa tadi niat kita itu Mawalit apa? Wabi niat yang tadi Mishahriwila dati Nabi Niatnya apa? Memuliakan hari kelahiran Nabi Agulahat saja yang jelas-jelas Jeleknya dinas sama Al-Quran Takbat siada abilabiu watab Kera-kera dia bersuka cita Dengan hari lahirnya Nabi Seksanya setiap hari Sina dikurangi oleh Allah Bagaimana kalau hati kita ini Mencintai kanjir Nabi Padahal kita begitu Jangan kanjir Nabi Ketika Siti Aminah melahirkan Cahaya dari rumah Siti Aminah Tembus sampai langit Munawaroh bercahaya Abulahat bertanya kepada pembantunya Suhaibah Eh, itu cahaya apa Wai Suhaibah? Dulur mula irgi Wai Abulahat Saking senangnya Suhaibah diminta datang ke rumahnya Siti Aminah Hari itu Abulahat Bikin kopi sendiri Bikin sarapan sendiri Saking bahagianya Suhaibah dilepas dari hamba sahaya Itu saja mendapatkan keberkahan dari Allah Setiap hari Senin Seksanya Abulahat Dikurangi oleh Allah Padahal Gosoknya Abulahat Dinas oleh Al-Quran Makanya Ibu-Ibu Jember Kalau ada orang ngiri Kamu gak usah marah Kalau ada orang ngiri Kamu nganan Nah itu gak pedang-pedang-pedang ini tabraan pak Is maklum lah Perang Jawa itu kan punya prinsip Sing lakoni adem ayem Sing nyawang tadean Tata Betul Ibu-Ibu Jember Siapa pelaku yang teriak betul itu sendiri Nah Nabi ini didesain oleh Allah Bapak Ibu Menjadi Pemberi safaat Pemberi hak berogatif Kenapa? Karena Nabi kita itu bukan main-main Dari 124 ribu Nabi Yang 3 ribu diantaranya menjadi rosul Yang 25 wajib diketahui Yang 5 mendapatkan garulah asmi Yang bisa bertakap-takap langsung dengan Allah Itu kan hanya 2 Satu Nabi Musa Wa kalam Allah Musa Yang kedua Nabi Muhammad Maka sebenarnya orang Jember ini Mohon maaf Minimal lah 25 nabi itu dihafalki Makanya kenapa Kalau di pondok kita diajari Akhidatun Awal Amsilo kom satin Wa isrina razin Kulamu kalafin Wahakir kuatari Um adamun idrisu Nuhun ujumah Soleh wa ibrahim Unun mutawa Lutun wa ismail Isakum kada Ya'kubu yusufu Wa ayyubu wa da'a Suhaibu wa haruna Wa musawaya Sa'adun iblidah Suhaibu wa ta'ba Ya'kubu yusufu Nabi Musa yang menginginkan Sementara Allah Ketua Nabi Muhammad Allah yang menghendali Nabi Musa itu Pengen ketemu sama Allah Itu berdua 40 tahun Eh Nabi Musa yang berdua 40 tahun baru dikabulkan Awai duit Arobi langsung dikabulkan Dapur Rumuh kisop Patang 10 tahun Alhamdulillah Ya'kubu yusufu Ya'kubu yusufu Ya'kubu yusufu Ya'kubu yusufu Ya'kubu yusufu Tapi anak-anak muda jemuru Saya kasih tahu Secita-cintanya kamu Dengan Allah Jangan berinisiatif untuk menemuinya ini minta sama Allah akhirnya dikabungkan begitu selama 10 tahun Allah kirim kabar kepada Musa melalui GM Musa temen aku sekarang dimana Tuhan Bukit Tursinah Nabi Musa Nabi Musa menggunakan sandal dan ternyata Allah katakan kepada Musa copot sandalmu Musa kamu hija-hija bukit ini karena bukit ini akan menjadi tempat yang suci karena menjadi tempat pertemuanku dan pertemuan Nabi Musa kau ngopot sandal ketika Nabi Muhammad s.a.w. dikantanikan oleh Malaikat Jibril beliau mengikuti jejaknya Musa sandalnya dicopot Allah katakan kepada Nabi Muhammad Muhammad kekasihku jangan kamu copot sandalmu kenapa langit pengen diinjak-injak olehmu wahai Muhammad Allah Nabi Muhammad s.a.w. dikantanikan oleh Malaikat Nabi Muhammad s.a.w. dikantanikan oleh Malaikat Nabi Muhammad s.a.w. dikantanikan oleh Malaikat cahaya tidak mampu ketemu dengan Allah bagaimana dengan aku wahai Jibril dijawab oleh Malaikat Jibril Muhammad s.a.w. dikantanikan oleh Malaikat Jibril sayang memang terbuat dari cahaya tapi bukan cahayanya Allah sementara engkau wahai Muhammad terbuat dari setengah cahayanya Allah jadi kalau saya ditanya Gus Nabi Muhammad tuh full dari tanah enggak Nabi Muhammad itu basharun mislukum manusia seperti kita tetapi disebutkan Muhammadun basharun latar basharun manusia tapi gak seperti manusia kenapa karena separuhnya cahayanya Allah maka Nabi Muhammad kenapa ketemu Allah kuat ketemu dengan manusia juga bisa karena tetap ada unsur tanah itulah kenapa Bapak Ibu kalau Nabi Muhammad berjalan di siang hari ketemu dengan panas terinya matahari beliau selalu ditutup di awan di atas kepalanya kalau ibu-ibu pakai payung itu karena takut panas karena takut bedanya luntur sekarang investasi terbesar perempuan itu Pak itu wajah makanya ibu-ibu dari tadi kipas-kipas itu bukan karena takut panas takut alisnya saya kemarin makanya di Surabaya punya temen orang Madura alisnya Pak Bupati subhanallah kayak celurit pak ngelak ini Nabi tertutup awan bukan karena Nabi takut panas tetapi matahari yang malu bertemu dengan hari karena cahaya matahari ini bisa hancur ketika harus bertemu langsung dengan cahaya lebih Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah kenapa kemudian Syekh al-Bajaji mengatakan antasyamsun antaraderun antanur kau kenur ini bukan manusia biasa makanya habibrut itu marah kalau ada orang menerjemahkan anak bahasa rumis lukum akan jadi Nabi itu manusia biasa anda salah Nabi Muhammad itu manusia biasa yang disimpati dengan sifat yang luar biasa pertanyaannya kenapa sisi kemanusiaan Nabi itu justru diperlihatkan karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita hebatnya Nabi Muhammad bukan karena tingginya mukjizah tetapi karena bagusnya ahlak berangkat dari pengalaman Nabi Isa Nabi Isa itu Pak, itu Nabi yang diaudit sama Allah kenapa? karena terlalu sakti tugasnya Nabi Isa itu ngajak umat untuk nyembah Allah karena-gara Nabi Isa terlalu sakti salah kerja dan malah disembah di Inggris makanya Nabi Muhammad itu mojizahnya biasa-biasa mawar bahkan sisi kemanusia aja ditampakkan di hadapan orang beliau kalau makan di depan rumah sambil ngangkat kaki seperti ini supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad itu juga lapar kalau nggak makan tidur tapi bedanya Nabi dengan orang Jember satu Nabi itu mangane titik turune titik lawang Jember titik titik mangan titik titik turun akhirnya disini makanya kanji Nabi itu saya tahu berarti karena pola makannya diatur beliau juga makan tapi diatur kami adalah kaum yang belum makan sehingga kami lapar sudah berhenti makan sebelum kenyang makanya kenapa posturnya kanji Nabi itu gagak dada bidang perut rata Sama dengan Pak Bupati perutnya rata rata-rata lemah Tadi Pak Bupati saya tanya Pak Bupati olahraganya apa ternyata beliau olahraganya jalan kalau saya kan naik sepeda saya ngejin kalau Pak Bupati ini jalan tapi kalau saya disini pilih Pak Pak Bupati olahraga jalan apa lari saya pilih olahraga jalan pilihan Pak Bupati ke Pak kenapa harus pilih jalan Pak Bupati karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian saya olahraganya sepedaan Pak Bupati tahu cuma saya mengimbau Bapak Ibu yang suka sepedaan tetap berhati-hatilah di jalan kenapa? karena jatuh di asfalt tidak sehingga jatuh di pelukan mantan Nabi Muhammad itu betul-betul didesain bagaimana kemudian kita gampang nyontok gampang nyontok dan tolak beragamanya Nabi itu asik makanya kenapa tadi dalam surat Al-An'am ayat 48 saya bacakan satu ayat wamanur silul mursalina illa mubashirina wa mundirin olah da'wanya Nabi itu harus mubashir baru mundir jangan mundir dulu baru basir jika gue seneng dulu aja makanya Nabi itu juga seneng sama orang lucu siapa? Noaiman sahabatnya Nabi yang paling lucu bahkan paling coro bahasanya berapa? paling gatel itu namanya Noaiman pagi-pagi Noaiman bawa bakul makanan ke rumahnya Nabi wah Nabi batin Noaiman rakte rakui begitu makan kenyang Noaiman pergi ditegur sama Nabi Noaiman kok gak kamu bayar? apa jawaban Noaiman? obo yo mantes mau seumat bayar ikan jenak dan Nabi gak maaf sedih Nabi sedih karena sifat manusia kuasa punya rasa sedih pak Nabi Muhammad pernah bersedih tapi yang membedakan antara kita orang Jember sama Nabi satu Nabi itu kalau seneng ngomong kalau susah diam kalau orang Jember sebaliknya kalau seneng meneng kalau susah ngomong biasanya jibapnya coklat yang jibapnya putih insyaallah lebih parah Nabi itu susah sebabnya Nabi gak pernah susah istrinya meninggal setiap bijak ya susah pamannya meninggal susah kalah peran yuhud susah ini menunjukkan Nabi juga manusia biasa dengan sifat yang luar biasa Noaiman itu berusaha bagaimana membuat bahagia Nabi Noaiman ingat Nabi itu paling seneng makan daging kambing saya mengatakan begini Pak Umar hewan terbaik di muka bumi itu domba amin buktinya apa ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail Allah menggantikannya dengan domba kalau yang terbaik kuntang pasti diganti dengan kuntang tapi persamanya satu mau domba mau kambing mau sapi mau kuntang pasti berjenis kelamin jantan kenapa hewan korban itu adu jantan jawabannya jelas karena kalau betina jangankan berkorban mengalah saja tidak mau Tidak mencoba kristina kamu itu kamu kamu jangan bawa kamu 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 nampor resi leh 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 la nih ke kantor galai kau yang ngopo hrm hrm neng oma katu bubucu ini neng kantor macan neng oma yuk kucing gak ga ga sabin terpin rikiyaai pak kibita bucuni goblok da da klaster manusia terkuat di muka bumi adalah emak-emak emak-emak itu bisa melakukan satu waktu melakukan banyak aktivitas dan saya mencatat perempuan tuh karakternya satu kalau disakiti nggak pernah lupa kalau ibu bupati langsung wapak bupati mas sesuasa jundang meneh itu yang saya ditakan bupati sana bu ketemu penjual kambing sampai usia 63 beliau masih makan daging kambing tapi penelitian membuktikan Nabi itu ketika makan kambing beliau makan sambil depan bagian kanan ternyata setelah kita dilihat secara medis Pak itu paling rendah kolesterol tapi ya bui punca izani nggak usah bayar besok akikong di suku kambing ini kaki depan pembukan kambing di bawah rumahnya Nabi sebagai hadiah di ketolak pintu rumah Rasulullah ya Rasulullah dua kali ya Rasulullah kanji Nabi keluar ada apa saya mau mengatakan hadiah wainabi apa hadiahnya dua kambing ternyata ada kambingnya Nabi tanya ini hadiah dari siapa dari sahabatmu Nu'aiman wainabi Nabi seneng langsung tersenyum kemudian dibawa masuk begitu kambingnya di bawah masuk bakulnya nggak pergi-pergi kan si bergitanya kok kamu nggak pergi-pergi kan belum dibayar itu Nu'aiman Nabi jadi prank tapi yang ingin saya sampaikan apa kembali kepada almaku ini Nu'aiman itu sahibullah homer dia sering minum tapi kalau minum dia itu dihadapan Nabi supaya langsung dihukum ini sahabat-sahabat tuh banyak yang melaknak Nu'aiman dasar kamu Nu'aiman ahli maksyat Nabi membela latal anuhu fa'innahu yuhidullah wa rasulah kamu jangan melaknak Nu'aiman dia walaupun alimaksyat hatinya masih mencintai Allah masih mencintai Rasul inilah alasan kenapa saya maji dikepala melokalisasi dan lain sebagainya Romadon kemarin Mbak Wadi saya bagi 580 mungkin untuk para begenggek digangisono masrumah saya bagi 580 akhirnya mereka Romadon traweh menggunakan rukuh dari khusus minta selesai traweh kerja lagi cari mahim Syah alasannya cari THR Mbak emang saya tanya lagi Mbak Alhamdulillah Mbak laku kok bisa lebih berkaramaja berkamu kena karena alaih sallallahu biakamin hatimu yang pengen saya sampaikan apa kenapa Pak Adi kita bercerita sama Nabi ketika Nu'aiman mati Nabi dikabari Nabi Nu'aiman mati Nabi Nabi sediwa beliau yang berkenan datang ke rumah Nu'aiman kemudian memandikan jenazah Nu'aiman mengkafankan tidak mencolakan bahkan menguburkan kulit yang tersentuh dengan kulitnya Nabi haram tersentuh panasnya api neraka Masya Allah ini hanya mudah cinta dibawa ke matang begitu selesai dikuburkan Nabi mengatakan kepada sahabat yang lain tolong semuanya pulang Nabi nggak pulang enggak saya pengen memastikan Nu'aiman bisa menjawab pertanyaan munkar dan nanti salah satu mujizat Nabi itu bisa mendengar percakapan kubur begitu semuanya pergi munkarnakir datang Anda tahu kalimat pertama yang keluar dari munkarnakir munkarnakir itu orangnya sangat-sangat kasar dan menakutkan lebih menakutkan daripada kato Tuhan ditanya kedua siapa nabimu apa jawabannya ini persana pertanyaannya nggak salah kok saya Sampai ketika kalinya nabimu suaranya kencang apa jawabannya jangan keras-keras orangnya masih di atas itu mendengar pertanyaan bahwa pernyataan nabimu seperti itu kan di nabi di atas kuburan tersenyum mendengar dialognya nabimu bahkan nabimu mampu membuat tersenyum nabi di saat dia sudah berada di yang kubun Masya Allah itu saja menjadi jaminan surga bagi noaiman makanya kalau saya kayak baik-baik saja ini lebih lebih ngobrol pengajian gua nyenang gue punya ciji saya itu enggak kalian kalau saya tidak bisa memukau orang dengan kealiman saya minimal orang terpukau dengan kebodohan saya yang kedua ya siru walatu asyiru basyiru walatu nafi umatnya dikawai senang kalau noaiman bisa masuk surga karena bisa membuat senang nabi saya hanya berusaha membuat senang umate kanjeng nah bukan karena nabi jangan mencintai umatnya begitu beliau meninggalnya dipanggil bukan istrinya bukan anaknya tapi umati 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 seolah nabi ini mengatakan saya nggak ikhlas nggak ridho kalau umatku masuk neraka saya nggak terima kalau umat saya tersiksa saya nggak terima kalau umat saya menderita sama dengan kiai sekarang Pak yang nyala umati 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 aku mau nyala coblosan aku umati 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 aku mau menjejt sampai umati 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 aku mau menjejt sampai umati ini rasa cinta nabi mengelolanya dibuat seneng makanya birokrasi di jember apalagi jember jember jembatan menuju barokah barokah itu artinya harus nambah rasa cintanya harus nambah rasa bahagian jadi kalau barokah jember datang ke kantor bupati kok tersenyum biti binapsin full senyum berarti bupati ini sukses bahagia bahagia rakyatnya bahagia bupati masa kantor polisi kok full senyum berarti hebat kapolisi kan slogannya polisi jelas kok melayani melindungi melayani penangkapi melayani harus full senyum bagaimana pelayanan full senyum dibuat birokrasi yang sesimpel mungkin contoh pembuatan sim makanya pak apol itu sadar selama ini ga boleh sim itu dipersulit sekarang diratifikasi dibuat muda ya pak-apol dulu karena kok jangan kan rakyat tes gak bisa sim kok lulus polisi jika diwil orang yang namanya orang jalan itu kan duranya cuman dua bapati kan lo ke kanan nanti gak bisa sim kayak tansri tes ya Allah koknya wong nguyong gak nongko wong lulus wuuh kena metal gak tuh begitu gak lulus ada oplum polisi naka datang yowes tau sama teruskin kene ta'i wangi wani biro yang terusah itu makanya pak apol ini sadar selama ini terjadi banyak praktek pelanggaran gara-gara tesin yang susah sama pak apol ini dirubah sekarang sama pak sikit makanya saya bilang kemarin itu pak sikit terakhir polisi saya kecapi kemarin jatuh sampai 20% tidak kepercayaan masyarakat sekarang 78% itu polisi sekarang yang rusak sikitlah polisi itu menurut saya cuman satu polisi cilup yang namanya lambung merah belok kiri kita tuh nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge eh, ini edukasi lambung merah yang namanya lambung merah itu belok kiri itu ada beberapa opsi pak yang pertama turn left go ahead belok kiri jalan rusak yang kedua mutlak ikuti lambung merah yang ketika kalau hijau baru jalan lah saya turn left go ahead belok kiri jalan rusak orang-orang yang bilang itu ada undang-undang yang ada tata caranya kecuali yang melawan harus pake peci yang tinggi lampu merah lampu merah itu ditampak gini nah kenapa jaman nabi gak ada lampu merah deh akhirnya dia ditilang satu, karena gak bawa sim nomor dua lampu merah nomor tiga gak bawa helm ini teman saya madura ngegen kalau saya ditilang gak ada lampu merah, saya setuju kalau saya ditilang gak ada-gara gak bawa sim, saya setuju tapi kalau saya ditilang, gak ada-gara gak pake helm saya gak setuju, kenapa saya mau tanya helm itu fungsinya apa untuk menjaga keselamatan berarti kalau kalau pake helm, dijamin selamat dia gak begitu juga barang madura dilawan pak jadi dia bilang, sekarang cerita saja apa polisi, tapi bagaimana lebih kuat, mana peci saya apa helmnya caranya bagaimana, helmnya dibanting peci saya dibanting yang pecah yang mana padur dia seing pecah ya lemnya goblok tapi sekarang bagus lah gajah mangane roti najan gagang sanggukura ditambai penerima kasih oke, ini pak bagi saya saya yang beru kapol, kapolda ini adalah konjokku pake mam sugi anto dulu kapolda jubca sekarang jadi kapolda jawa timur ini masuk baru jadi pak toni lapak kubati jubur baru pake pak toni kayak kapolda sekarang Saya bilang iya Perutnya sama-sama besar Saya tadi pas makan sama padi Saya dulu suka sempat gemuk Kayak pahu padi bahkan lebih gemuk saya Saya dulu 108 mil Hidup saya berubah total Gara-gara saya membaca si Roh Nabawiyah Kesehatan Kanjeng Nabi Nomor 2 ada penelitian di rumah sakit celja Cowok itu kalau perutnya besar Biasanya burungnya kecil Ini gak biasa Terus Lestir Nyengit Terlalu bodi Makanya kalau sekarang menurut saya kecil Bapak badi Berarti burungnya kecil Belumnya juga kecil Malah sepil 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 Waman ursil mursalina illa mubasirina wa mungbirin Kemudian dilanjutkan ayat ini Faman amanah wa aslahan Santri NO itu karakternya harus amanah wa aslahan Siji kudu duweni iman Nomeloro wa aslahan Islah membaikan Kalau amanah wa aslahan Apa lanjutannya Falah kau pun aleh gimolah bumi asal Kita gak perlu takut gak perlu susah Santri kok susah Ah Santri modalnya cuma sarung Jangan lihat sarung yang tapi lihat Ilmunya goblok Jelas kok Hayatul fatawallahu bil ilmi wa tukum Pemudaiki yang punya ilmu yang punya takut Makanya kan kita diingatkan Ini peringatan buat kita semuanya Fasadun kabirun alimun mutahatikun Wabbarumin hujahilun mutanasikun Ini yang rusak Orang pintar singkong pintar Orang goblok yang sotang Solusinya apa? Solusinya alimun Apa? Alimun amilun Orang berilmu yang mengamalkan ilmunya Atau kalau kita merasa bodoh Jahilun mutanimu Yang goblok yang mau belajar Makanya saya bilang sama adik-adik ujibat Nah ingat ya Orang yang terus belajar Akan menjadi pemilik masa depan Tapi orang yang berani belajar Akan menjadi pemilik masa lalu Iya Saya itu dikatakan bagi miyati rokes Alfadil walfadila bapaknya Gus Alam Minta itu goblok Iya saya bilang Tapi mbak Berani saya apa? Beliau mengatakan Kolilum minal yakin Khoirum minkastir minali Di wal'am Yang saya pikir itu minimalis Tapi hasilnya maksimalis Banyak hari ini yang justru alem Pinter tapi hasilnya tidak Maksimal Kalau kayak Gus Bahak itu pinter maksimal Kalau kayak Minta itu goblok Tapi maksimal Saya aneh-aneh Sampai hari ini sudah mengislamkan Orang 350 orang Itu kalau ditinjol dari ilmu saya Enggak mungkin mbak Hai hata hai hata hai hata Tapi nyatanya orang yang sakit Kemampuannya minimalis Tapi hasilnya maksimalis Itu jauh lebih bagus dari Ada kemampuannya maksimalis Tapi hasilnya minimalis Maka Gus Entian Ketika ada orang lain menertawakan kegagalanmu Maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu Kalau kita aneh Ya harus aneh Kalau kita jahil Ya harus mutah aneh Posisi saya itu Jahil mutah aneh Yang gak pernah berhenti Untuk long life education Minar madi Makanya kenapa dikatakan Tuntutlah ilmu Walaupun sampai ke negeri Cina Sekarang gak harus ke Cina Kenapa? Di Indonesia sudah banyak Sudah banyak Cina Dulu Gujur praguyon Ini gujurnya dihadapan teman-teman Cina Tapi lu Gujur Uang Cina yura nesua Naik pesawat Sama Presiden Amerika Presiden Perancis Presiden Indonesia Gujur Pesawatnya orang terlutus Akhirnya pramugari bilang Di pengumuman Tolong para Presiden Mohon membuang barang bawaannya Karena pesawat dalam keadaan offload Nah Presiden Amerika Yang dibuang apa? Jam RM Richard Miles Buang semua Pramugari bilang Ini mahal Presiden Gak masalah Di Indonesia bagi Gantian Gantian Gujur teman-teman Cina di belakang itu dibuang orang itu berani gunon kalau ada kedekatan lagi Indonesia itu sekarang beragama itu enggak asyik seperti zaman khusus kenapa karena enggak ada kedekatan makanya kenapa saya buat sihir Muhammadiyah karena saya dulu pernah tinggal dimensinya orang Muhammadiyah karena karakter itu kepada siapa kepada siapapun makanya dulu kalau Muhammadiyah kecil terlahir soal bilangan soal Tarawe sekarang lebih besar sudah enggak bergaya itu kenapa mulai diskusi aku dan Muhammadiyah mengenai bilangan Tarawe berdiskusi sampai malam yang terjadi apa sama-sama enggak soal Tarawe nah karakter santri NO itu harus paman-amanan makanya kenapa santri dikatakan santrinya itu esnya itu salikun ilal akhir mencari jalan untuk mengutamakan akhir kalau kamu beli tahu pasti dapat lomboknya tapi kalau kamu beli lombok belum tentu dapat tahu gue itu gue gorengan untuk lombok untuk lombok reto gorengan gue ngejar akhirat itu dunia ngejar dunia korumusnya itu akhirat tapi urusan dunia itu harus ibar bukti apa Robbana Adina Fit dunia membacanya harus ibar jangan ibar jeliwa harus jelas makanya Bupati saya dibawa sama Gus Kautan semuanya idah di Bondok Loso pas kau yang tahun kemarin saya bisa dimarahin di bali abah karena abad itu tidak banget sama saya kusah saya cerita bahwa Gus Minta ini kalau di Jakarta pejabat pengusaha kalau ngundang Gus Minta berubah itu mahalnya minta amun bagaimana pendapat abah jawabannya itu rohaitu ahakul hak-hakul mu'alim hati yang paling hak itu adalah haknya guru harus ada uang sing bedoni kaya Gus Minta supaya santri-santri ke depan itu punya impian bahwa ternyata jadi Ustadz Iyo ini so keren contohnya sama aku ya ku juwono sing mongi dari birokrat ke Gus Mirjon ono sing mengedepankan zuhud dan wiroinya seperti Gustaha ono sing parlente karena yang menjadi idola itu siapa Imam Abdul Hasan Asadz Iyo orang NO itu banyak yang mengidolakan Asadz Iyo ikut torekonya Sadiah Imam Abdul Hasan Asadz Iyo itu orang kaya tapi kaya-kaya salahnya dia IMO 1 nyonto zuhudnya tidak nyonto kaya-kaya-kaya kalau ngaji kita cerita ini sama Biasa Rasabi bajunya yang mahal sepatunya yang dikata-kaya yang minimal LV waww Sadiah Iyo Herme waww asik guci larang kalau ngomotonya yang minimal LV waww ya aku ketika ngaji dikritik sama sandri nya dia ini jeneng ane ku jeneng diai zuhud kenapa kau bahannya mahal-mahal apa jawaban Asadz Iyo aku dua orang mikir kue sekarang dua kok malah mikir saya goblok-goblok ke uangnya randuwe melu mikir orang-orang dwee alpaj alparegane saem setengah pajak ke isong di komontor dewe kayak bensine tiyek sesuat tabraan ke piye orang dwee kok melu mikir seng dwee wale orang tahu mikir kemudian asadz Iyo mengatakan apa kenapa saya pakai baju mahal LIBASI LIBASI YAKUL seolah-olah pakaian ku berkata ya iwanas waipan manusia ini godiyun aku kaya falatar hamuni kamu jangan kasihani saya kaya tapi kalau pakaian mau ngeliyai salukeng linteng sandalye suwalo asli ada tulisannya konfensif N.O. Kabupaten Jember linteng nggak bahaya gak bahaya loh jika ada refleksi ni santri santri tuh harus seolah-olah pakaiannya mengatakan LIBASI LIA KU libasi ya kul pakaian ku berkata ya iwanas waipan manusia Harus ada yang mengambil Harus berani tampil Makanya kenapa artis-artis itu banyak yang nyaman dengan saya Semua orang itu punya kelebihan masing-masing Semuanya punya pak-pak di semasa Saya itu paling tidak suka Gus Dijon Sekarang penyakitnya umat, penyakitnya santri itu satu Suka membanding-bandingkan kiai Koknya punya kelebihan? Kayak santri menjadi wakil bupati kayak Gus Dijon Ini menjadi harapan Arrojak Ibnu atau ilang mengatakan apa? Malfarku bainar rojak wal umnia Apa bedanya antara harapan dan angan-angan? Arrojak ma koronau amal wa illa fahuwa umniatur Yang namanya harapan itu satu keinginan Yang disertai dengan ikhtiar amal dan perbuatan Wa illa kalau ada keinginan nggak ada ikhtiar Fahuwa umniat Itulah yang namanya angan-angan, aman Nah, kalau ada kiai menjadi wakil bupati seperti Gus Dijon Orang akhirnya bisa mikir Pak ini Oh ternyata santri itu bisa jadi apapun Santri bisa jadi presiden, Gus Dijon Santri bisa jadi gubernur, Bukovipa Santri bisa menjadi wakil bupati, Gus Dijon Santri bisa menjadi kiai-kiai Sopo, aku Iso sugele Jangan kalah menampilannya sama artis Karena main set masyarakat itu perlu dirubah Laksing ngomong Gusbah, botong pas, laksing ngomong pas Kalau ada artis Tumpak kemobil api Orang yang enak mengatakan Sopo tumpak kemobil api Pantes sama dari artis Tapi kalau ada kiai yang dipakai mobil api Kadang-kadang diraksanin Kiainya berlebi-lebihan Artis jangan hotel kamarnya sengapi Pak Ayo makhlum artis Kalau kiai mu, hubung dunia Cante me Ini kan gak fair Pak ini Kalau keadaannya seperti itu Anak-anak Indonesia selamanya akan bercita-cita Ingin menjadi artis Rampai ingin jadi kiai Saya pernah guna Sopo Musah Batu Barawa Saya mau ngaji satu jam artis Nyanyi Pak Tenggung Artis yang disarmori satu sebet juta Saya disarmori sepapun tak balekin Pak Tenggung Sampai ini lucu Artis mau nyanyi dandun Pak Tenggung Buka kritik Kewi larai Kewi ngendang kiai Pencitraan Moralitas membangun akhlak bangsa Moralitas membangun akhlak bangsa Moralitas membangun akhlak bangsa Kalau sepertinya adik-adik saya besok Nggak mau jadi artis Nggak mau jadi kiai Mau jadi artis dan itu Menganyi tak Nggak mau nge Jalok ngopi Ngiring ngopon jengke Ngomoran Saatnya Kewi ngopi Masya Buka Enak Buka Mereka 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 makanya definisi Zuhud itu adalah kamu boleh punya dunia tapi jangan diatur oleh dunia kamu boleh punya dunia tapi jangan cinta dengan dunia imam marek itu kudanya 100 kalau mau ngaji itu menyisikan sekian waktu untuk milik kuda mana yang mau dipakai penampilannya sehingga Pak umat memandang Oh kia ini keren sehingga santri-santri kita maka pesan terakhir saya ibu mohon maaf ibuku di rumah itu kalau anak dipondok disupport doa jangan marah kebanyakan nyatur kia ini anak dipondok di seneng di karun kia kayak kemarin anak disuruh sekolah disuruh sholat ditegur malah dilaporki polisi dituntut 50 juta itu kalau putusan benar guru yang nyuruh anak sholat kon bayar 50 juta tolong Pak kapolnya cari orangnya yang 50 juta yang bayar itu presiden buruk guru ngurang anak kau sekolah bau batik kok malah dilaporki polisi kemudian diproses ini kan nyawa orang tua doakan saja bu anakku nih mondok ya Allah titip gini guswircon gini gusamit al-fatih kan sholawati maon aneh turuh ceklah sirayu sholawati lo masolnya ala sayyidina muhamman muka 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 naku sholai ya Allah al-fatih kan mandi al-fatih katun iman kuliat bang ibu-ibu juga begitu bapak-bapak gue ceklah 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 ini maka jadi hari ini ya di sandri yuk sandri bisa menjadi apapun seharga cuma satu kalau alamun alaw dun mufi dun kastakin siapapun kita harus mufi harus berfaedah kastakin lakukan secara istikom maka insya Allah kewajiban kita itu hanya berproses nggak usah berorientasi kepada hasil fokuslah kepada proses jangan berorientasi kepada hasil karena Allah mewajibkan kita untuk berproses tidak mewajibkan kita untuk berhasil mondo o sing tenanan soal sesudah diopo urusan alhamdulillah 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 selamat menikmati